viewer saat ini bapak infang berada di galeri limanjawi kebetulan ownernya pak umar kusa ini sedang melukis pak umar saya melihat bapak munkus dengan kebebasan sekontan ya ini kan memang ekspresionis jadi melukis itu harus dari hati kita maunya apa ekspresikan aja kalau saya melihat lukisan pak umar ini ekspresinya kuat juga warnanya itu ya jadi melukis itu menurut saya memang harus bebas jadi kita dengan energi pagi seperti ini itu apa yang ada di hati dan pikiran kita tuangkan aja jadi disitu gak ada beban masalah hasilnya seperti apa itu itu sangat itu sangat subjektif jadi kalau karya saya ya yang penting saya bahagia jadi saya gak mikir orang mau suka apa tidak itu nomor dua yang penting berkarya itu membuat saya bahagia jadi lukisan bapak ini menggambarkan jiwa bapak ya kalau enggak salah ya jadi seniman itu memang harus bebas artinya apa yang 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 kita apa visualkan itu harus dari hati jadi apa yang yang karena berproses berkesenian kan tidak cukup 1-2 hari artinya kita sudah banyak melakukan banyak eksperimen dan sekarang ketika ada kebebasan-kebebasan yang kita tuangkan di media seperti ini ya ini bagian dari sebuah proses berkesenian yang cukup panjang jadi lukisan bapak ini merupakan bahasa jiwa atau bahasa hati ya ya jadi seniman itu menciptakan sesuatu yang yang apa ya yang keluar dari hati jadi yang ada di dalam hati kita disualkan itu tapi bukan kayak meniru orang lain kalau bisa kalau inspirasi dari orang lain oke tetapi jangan meniru melukis itu adalah ada kekuatan dari hati memang dan itu insya Allah hasilnya juga bisa membuat kita bahagia oke saya setuju dengan pendapat Pak Umar dan disini ada kejujuran ya seniman itu memang harus jujur kalau seniman bohong artinya nanti juga bukan seniman jadi kalau kita berkarya itu harus dari hati sesuatu yang dari hati itu hasilnya yang ke Allah akan membuat hati juga senang hati orang lain juga senang dan ini lho Pak Umar lukisannya Pak Umar ini berkarakter ya jadi setiap seniman itu memang harus berusaha untuk membuat sesuatu yang seniman lain tidak lakukan jadi bentuk apa karakter disitu itu yang yang berbeda dengan orang lain jadi kalau orang lain karena seniman itu kan harus kreatif jadi supaya ketika kita dipameran diikut sebuah kegiatan budaya itu karya kita itu otomatis orang akan tahu oh ini karyanya si A ini karyanya si B jadi bukan setiap pameran kita muncul dengan warna yang berbeda dengan gaya yang berbeda orang akan selalu bertanya ini karya siapa tapi seniman memang harus menciptakan karakter masing-masing supaya lebih mudah dikenal dan diapresiasi satu pertanyaan lagi Pak Umar Pak Umar ini melewati proses untuk mencapai pencapaian lukisan ini ya jadi proses ini memang harus di apa ya yang saya lalui itu panjang jadi ketika saya mulai melukis tahun 96 kemudian banyak berteman dengan seniman banyak ngobrol banyak berkomunikasi banyak nonton pameran di galeri banyak mengunjungi museum akhirnya kita oh ada hal yang kira-kira orang lain tidak buat jadi kita oh kita bisa membuat kalau karakter seperti ini karya-karya yang saya buat ini juga berapa ya berdasarkan pada pengalaman waktu maksa kecil waktu berproses berkesenian melihat kesenian rakyat atau apa yang yang selalu ada dalam pikiran nah itu akhirnya saya senang membuat karakter topeng-topeng atau apa ya yang yang saya visualkan dan menjadi bentuk-bentuk seperti ini oke Pak Umar semoga sukses saya pamit dulu mau jalan-jalan oke siap saya pamit dulu saya sempat buat klik-tup ayah yang banyak Terima kasih.